oke halo sahabat jurnal srek jadi kita sudah sampai di tempatnya bunyeli nah jadi di depan sini sudah sebagiannya teman-temannya sudah dirintis sebelah satannya belum oke jadi hari ini mungkin ada sedikit rejeki teman-teman ya ada sayur-sayuran dan juga ada tempe ketahu oke dan juga ada sedikit saya membawa alat-alat peralatan untuk membersihkan perkarangan rumah bunyeli oke jadi kita langsung masuk saja teman-teman ya semoga ada beliau di dalam nampaknya pintunya terbuka ya teman-teman ya oke jadi langsung saja kita masuk ke dalam dan disini juga ada coy lagi simpon-simpon peralatannya jadi rencananya mungkin bareng mas Gusti untuk membersihkan kebun-kebunnya atau perkarangan rumah bunyeli ya teman-teman oke jadi hari ini teman-teman sahabat petualangan Kalimantan belum bisa hadir ya teman-teman ya karena ada kegiatan menandak begitu juga teman-teman yang lainnya nah sudah dibersihkan sama sobat Ambo ya teman-teman ya sepertinya habis banjir nih sepertinya halo assalamualaikum bunyeli pak udin selamat sore kecungnya bunyeli halo bunyeli halo halo pak udin apa kabar bunyeli kabar bagus amin baik aja ya baik udin ini aku akan sedikit-sedikit si Ambo lagi ada kegiatan jadi belum bisa sama teman-teman yang lainnya ya ada kegiatan tadi mendadak di luar tadi itu habis banjir kebunyeli itu situ habis banjir kan tinggi kan juga banjirnya iya kemarin tinggi yang hari pertama itu hari yang rame-rame itu itu lebih tinggi ke atau yang kemarin nih itu lumayan yang kemarin hujan lebih-lebih dia gilat semalam tuh iya berarti sampai disinilah bunyeli banjirnya di bawah aja ya bawa tangga bawa tangga aja jadi sampai kebun jagung situ sampai kah aku mau tanam situ sayur bah di situ itu sampai gak banjirnya sampai sampai ya aman ya oke jadi mungkin ada saya membawa peralatan kecangkulan itu ada kebawa tanggul itu sudah aku lihat tanahnya gembur bawa bunyeli nanti aku coba sedikit demi sedikit lah aku kerjakan lah situ ya aku nanti disini oh ya bunyeli aku langsung ke situ ya takut keburu malam ya bau din tuh aku disini nanti oke nah ini kucing bunyeli oke sahabat jalan serik jadi untuk teman-teman yang di alangkah baiknya mungkin kita meringankan beban bunyeli dan pak udin nah jadi banyak sekali ya rumput-rumput yang masih sebagian yang masih tinggi nah ini teman-teman rumputnya jadi mungkin kita bersama-sama untuk membantu bunyeli dan pak udin melihat kondisi juga seperti ini teman-teman ya kondisi rumputnya dan juga sampah-sampah yang berserakan dimanapun nah ini jadi disini mau direncanakan mau ditanam sayur-sayuran oke langsung saja teman-teman ya kita membersihkannya selamat menikmati